Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Manchester United terupdate dari kami Terima kasih Glory Glory Manchester United Bruno Fernandes menjadi juru selamat Manchester United Ia bikin 2 gol dan 1 asis Untuk membawa setan merah comeback saat melawan Seville United Bruno Fernandes bikin 2 gol di menit ke-61 lewat penalti Dan di menit ke-80 untuk membawa setan merah balik unggul Pria asal Portugal ini juga memberikan asis kepada Rasmus Hoilun Untuk bikin gol penutup MU di menit ke-85 Torehan 2 gol dan 1 asis melawan Seville Semakin menunjukkan peran besar Bruno Fernandes untuk MU Gelandang berusia 29 tahun ini telah bikin 15 gol dan 11 asis Untuk MU di musim ini Manager MU Eric Ten Hag mengakui bahwa Bruno Fernandes perannya begitu besar untuk timnya Ia menjalankan beberapa tugas di lapangan seorang diri Manchester United menjamu tim juru kunci Sheffield United pada lagatu Dapatkan ke-29 Liga Inggris 2023-2024 Pertandingan MU versus Sheffield ini di Old Trafford berakhir dengan skor 4-2 MU kebobolan 2 gol melawan tim juru kunci di kandang sendiri Sebenarnya tidak terlalu mengejutkan Sebab sebelumnya tim asuan Eric Ten Hag itu kebobolan 3 gol Melawan tim devisi 2 Coventry City Di semifinal piala FA Pertahanan MU musim ini memang jauh dari kata solid Sejauh ini mereka bahkan sudah kebobolan 76 gol Di semua kompetisi Bruno Fernandes memainkan peran yang sangat penting Saat MU berjumpa Sheffield United Sang kapten memegang komando permainan Mencetak gol dan membawa MU menang Bruno Fernandes sangat dominan pada duel MU dan Sheffield United Dia menguasai lini tengah dan umpan-umpan dan pergerakan impresif Umpan matang Fernandes nyaris membuat Diego Dalot bikin gol Fernandes membuat 9 umpan kunci pada duel melawan Sheffield Jika MU punya finisher yang ampuh Bukan tidak mungkin ada lebih banyak gol yang dicetak Apa yang dikatakan Eric Ten Hag di atas valid? Bruno Fernandes senang berada dalam performa yang konsisten Buktinya pada 10 laga terakhir bersama MU Fernandes hanya 2 kali gagal bikin gol atau asis Mantan pemain Udinese dan Sporting Lisbon itu Mencetak 8 gol dan 4 asis Pada 10 laga terakhir lawan MU Bahkan versi laman wascard Fernandes 3 kali terpilih sebagai main of the match Melihat statistik tersebut Pada 10 laga terakhir MU berada di bawah naungan Bruno Fernandes Club Liga Inggris Manchester United mulai bersiap jika ditinggal Casemiro di musim panas nanti Setan merah dilaporkan akan mencoba memboyong kompatriot Casemiro Bruno Guimaraes Menurut laporan Rudy Galetti Peluang Manchester United untuk merekrut Guimaraes cukup terbuka di musim panas nanti Newcastle United awalnya enggan menjual sang gelandang Namun mereka terancam sanksi FFE Sehingga mereka harus menjual beberapa pemain mereka Namun Newcastle United dikabarkan akan meminta bayaran sekitar 100 juta euro untuk jasa Guimaraes Jadi ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi Manchester United Manchester United juga dipastikan bukan satu-satunya tim yang meminati jasa gelandang timnas Brazil tersebut Manchester Citicus dan Loserful juga dirumorkan sangat tertarik untuk memboyong sang gelandang di musim panas nanti Asa Manchester United untuk mempekerjakan Thomas Tuchel di musim panas nanti nampaknya tidak akan bertepuk sebelah tangan Sang pelatih dikabarkan siap untuk menerima tawaran manajemen Manchester United tersebut Menurut lawaparan ESPN, Thomas Tuchel memang mengambil ancang-ancang untuk kembali ke Inggris paskah berpisah dengan Bayern München Sang pelatih masih penasaran untuk menaklukan Premier League Karena ia gagal melakukan itu bersama Chelsea Ia juga menilai persaingan di Premier League sangatlah menantang sehingga ia benar-benar tertarik kembali ke Inggris Laporan yang sama juga mengkulai bahwa ada alasan lain mengapa Thomas Tuchel ingin menerima pekerjaan MU Karena ia tertarik dengan proyek baru Setan Merah Seperti yang sudah diketahui MU memiliki CEO Owner baru pada diri Sir Jim Rackley Salah satu orang terkaya di Inggris itu dikabarkan sedang menyiapkan proyek besar Untuk membangkitkan Setan Merah Thomas Tuchel dikabarkan sangat tertarik dengan proyek tersebut Alhasil ia membuka diri untuk bergabung dengan MU di musim panas nanti Sebuah saran diberikan Dwight York kepada Sir Jim Rackley Ia ingin CEO Owner Manchester United itu menjadikan Zinedine Zidane sebagai pengganti Eric Denha Kepada Manchester Evening News York menilai Zidane adalah kandidat yang bagus untuk pekerjaan ini Karena ia sesudah teruji kemampuannya bersama Real Madrid Menurut Dwight York, MU tidak boleh coba-coba dengan mendatangkan manajer yang belum teruji Ia ingin MU mendatangkan manajer yang benar-benar teruji agar Setan Merah bisa lekas bangkit dari keterburukan Club Liga Inggris Manchester United dilaporkan sudah mulai mempersiapkan Kepergian Rafael Varane di musim panas nanti Mereka dikabarkan akan mencoba membajak Leni Yoro dari Lille sebagai penggantinya Pakar transfer Inggris, Steve Bates, melaporkan bahwa MU sudah menemukan pengganti Rafael Varane Mereka akan mengincar jasa Leni Yoro dari Lille Manchester United juga sudah beberapa kali mengirim pembantu makat mereka untuk mengamati sang back Mereka sangat terkesan dengan percaya Yoro bakal berkembang jadi salah satu back terbaik di dunia di masa depan Menurut laporan tersebut, MU punya rival berat untuk mendapatkan jasa Yoro Klub itu adalah Real Madrid Raksaksa Spanyol itu juga disurumorkan naksir berat terhadap sang back Itulah mengapa mereka ingin memboyongnya di musim panas nanti Dan MU harus bekerja keras untuk bisa mendapatkan jasanya Mantan pelatih Manchester United, Ralph Rangnick Memantik atensi publik, terutama penggemar setan merah Gara-garanya sederhana, ia mengeluarkan pendapat terkait siapa pemain yang seharusnya ada di kubu Old Trafford Mirror merilis ikut campur gaya Ralph Rangnick dalam hal penentuan pemain anyar bagi MU musim depan Ia memberikan saran agar manajemen Manchester United merekrut Erling Haaland, Josko Gevardiol, dan Christopher Akunku dari RB Leipzig Menurut Ralph Rangnick, MU butuh striker seperti Alvaro Morata Sudah jadi rahasia umum, Rangnick sangat menginginkan sesuatu saat bisa menggunakan jasa sang bomber Atletico Madrid dan timna Spanyol itu Sekedar catatan, Morata tampil OP sepanjang musim ini Ia hanya membutuhkan satu gol lagi untuk mengakhiri musim dengan rekor mencetak gol terbaiknya Setelah mencetak 20 gol dalam 44 pertandingan Mantan striker Manchester United, Robin van Versie bersiap untuk memulai perjalanan baru dalam karirnya sebagai manajer Kabar terbaru menyebut dia akan memimpin klub Belanda SC Herren van Setelah melatih tim U18 dan U19 Payenort, van Versie kini berada di ambang mengambil langkah besar Dengan menjadi manajer tim utama, dia sudah terlibat percakapan intens dengan Herren van Dan berharap dapat mencapai kesepakatan dalam waktu dekat Kehadiran Robin van Versie di Herren van tidak hanya memberikan dorongan semangat bagi klub tersebut Tetapi juga menjanjikan pembaruan dalam pendekatan dan strategi tim Dengan pandangan segar dan pengetahuan mendalam tentang permainan Van Versie bertekad untuk membawa Herren van ke puncak dan memperbaiki performa tim di lapangan Manchester United besar kemungkinan akan merekrut penyerang 27 gol Serho Guirasi Karena Ineo sedang mencari form main lain Menurut Give Me Sport, Manchester United mungkin tidak akan mengejar kesepakatan untuk Serho Guirasi Meskipun ada hubungan kuat dengan penyerang 27 gol itu sejak Januari Manchester United diperkirakan akan mengejarnya di musim panas Namun kini tampaknya Ineo telah mengubah arahan pikiran mereka mengenai perekrutan Guirasi dapat ditebus dengan mahar sekitar 17,5 juta euro di jendela transfer berikutnya Karena yang memiliki klausul pelepasan tetapi aspek finansial pun tidak menarik bagi Ineo Ineo dilaporkan ingin menambah penyerang tengah baru dengan profil usia yang lebih muda Dan kemampuan yang lebih tinggi Sesuatu yang kurang dari Guirasi Oleh karena itu mereka mengalihkan pandangan dari striker Stuttgart tersebut Yang berarti mereka akan mencari pemain dengan usia yang mirip dengan Rasmus Hoylund Atau sedikit lebih tua dari pemain timnas Denmark itu